Intro Operasi penegakan ketertiban terus dilakukan oleh KOREM 101 Antasari, Wanjua dan POM 62 Banjarmasin untuk prajurit 1PNS KOREM 101 Antasari guna mencegah terjadinya pelanggaran lelintas, Wanjua sebagai penegakan ketertiban. Operasi gap tip yang menyasar prajurit 1PNS yang berada di MakOREM 101 Antasari dilakukan jelang tengah hari Selasa 4 Mei 2021. Operasi penegakan ketertiban atau gap tip terus dilakukan oleh KOREM 101 Antasari, Wanjua dan POM 62 Banjarmasin untuk prajurit 1PNS KOREM 101 Antasari guna untuk mencegah terjadinya pelanggaran lelintas, Wanjua sebagai penegakan ketertiban. Operasi gap tip yang menyasar prajurit 1PNS yang berada di MakOREM 101 Antasari dilaksanakan jelang tengah hari Selasa 4 Mei 2021. Rajia gabungan ini dilaksanakan dalam rangka untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran lelintas yang dilakukan oleh prajurit TNI, Wanjua PNS TNI. Objek rajia mulai dari kelengkapan administrasi kendaraan berupa SIM, kartu tanda anggota atau KTA, WanSTNK, kelengkapan kendaraan, Wanjua kelengkapan lainnya, sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh TNI. Sebelumnya, menurut Danrem 100 Antasari berajian TNI Pirmansa, TNI dituntut untuk terus meningkatkan profesionalitas. Salah satu ciri dari profesionalitas tersebut adalah disiplin yang tinggi, Wan salah satu upaya TNI dalam memelihara kedisiplinan yang tinggi tersebut melalui gelar operasi penegakan ketertiban kepada prajurit TNI. Sasaran dari gelarnya operasi ini, Ujah Pirmansa, agar tercapainya budaya disiplin, Wan ketaatan pada aturan di lingkungan TNI, yang terus meningkat serta mencegah prajurit bertindak arogan, Wanjua untuk meminimalisir terjadinya lakalantas, yang diakibatkan oleh kadar lengkapnya kendaraan. Selain itu, Ujah Pirmansa, sebagai contoh untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, bahwa prajurit Tuan PNS TNI dapat menjadi role model atau teladan bagi warga, terutama dalam tertib berolintas. Kegiatan operasi penegakan ketertiban GAPTIP ini akan terus digelar dengan sastaran prajurit Tuan PNS Jajaran Korem 101 Antasari.